selamat menikmati karena kena-kena banyak kerjaan juga ya banyak klien juga ya reading video call oke hari ini kita bacakan untuk situasi karmik ya oke malam waalaikumsalam semua oke kita bacakan karmik hari ini jangan percaya tarot 100% ya karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartuku ya dan tidak ada personal reading disini kalaupun mengasih gift silahkan alhamdulillah saya doakan agar diganti 70 ribu kali lipat dari giftnya kamu Allah berikan yang terbaik dan hasil giftnya insya Allah saya gunakan untuk memberi membeli pakan kucing buat rescue ya kucing rescue ya buat kucing rescue aku yang ada di rumah dan juga ada yang di jalanan ya silahkan kalau mau ngasih gift untuk menghargai kerja kerasku gak apa-apa alhamdulillah aku hargai kebaikan kalian juga ya dan kalau kalian ingin terkikis energinya kalian bisa tonton channel aku di youtube ya tinggal klik aja bio nya pengennya sih aku live juga ya di youtube ya ntar ya healing penyembuhan aku lihat dulu kartunya takutnya terbalik ya jadi kalau ada yang mau kikis energi negatif silahkan ikuti readingan aku di youtube itu dari awal kalau bisa ya dari awal konten ya dan usahakan diulang-ulang ya dan kalau bisa jangan skip iklan bantu-bantu aku ya buat bantu beli makanan kucing karena aku juga rescue kucing disini ya dari tahun 2020 sebelum aku kenal tiktok malah sebelum kenal tiktok aku aku baru kenal tiktok tuh 2021 kalau gak salah 2021 dan snack itu pun gara-gara ada klien ya ini design aku katanya ada yang malsuin pakai akun aku dan itu bener banget asli ya bener di snack video pakai akun aku dan dia sudah mencapai berapa ya 6 ribu subscriber kalau gak salah ya gak apa-apa sih buat aku silahkan aja dia mau menjadi diriku silahkan toh rejeki sudah diatur ya seolah-olah ya rejeki semuanya sudah diatur jadi aku gak masalah selama dia menggunakan dengan baik ya itu juga menambah subscriber aku di youtube terima kasih banyak untuk yang menggunakan fake akun terima kasih aku doakan kalian sehat walafiat dan kalian diberikan rezeki yang halal ya dan diberikan kebaikan dalam setiap langkah ingat ya tahun-tahun sekarang nih banyak pembayaran karma karma dari leluhur karma dari masa lalu dari keluarga kita dari orang tua kita dari diri kita sendiri dari pasangan dari orang-orang sekitar kita itu koneksi ya yuk kita baca doa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing bismillahirrahmanirrahim jangan gunakan ini sebagai Tuhan ya say gak boleh ya ya kita lihat disini tentang karmik karmik itu orang ketiga ya atau orang yang memberikan masalah terus ya jadi egois karmik itu bisa dari keluarga bisa dari pasangan ya karena itu adalah karmik circle tapi aku ini mencakup semua ya bisa keluarga bisa pasangan ya bisa teman juga yang mana aja kalian deal kan kita baca doa ya bismillahirrahmanirrahim oke jangan lupa bantu tap-tap ya channel aku ya say biar berkembang terus ya dan doakan aku sehat ya jadi bisa terus bantu ngikis energi kalian ya melalui readingan aku bismillahirrahmanirrahim oke kita lihat ya situasi karmik dibayangi ya orang yang yang menyakiti kalian situasi karmik bismillahirrahmanirrahim situasi karmik bismillah the night of the night of sword oke dibantu tap-tapnya say ya tap layarnya wuu the tower in the rivers wuu langkahnya ini stuck ya komunikasinya juga stuck ini bermasalah terus ya to build a fortune karma buruk aduh karmik ini kayaknya ada yang ngalamin kebangkrutan deh sorry to say ya siapapun yang menghasut yang mengadu domba ini akan mengalami kehancuran tanpa henti ya tapi gak langsung hancur kalau stagnan begini jadi pelan-pelan kan sakit kalau hancurnya pelan-pelan ya mendingan hancur kalian gitu ya daripada hancur pelan-pelan itu sakit loh malam semua disini tidak ada persona reading ya sayang tidak ada ya tolong dicermati kalau pun kalau kalian mau ngasih give ya alhamdulillah aku syukur banget subhanallah banget terima kasih banyak aku doakan gifnya itu menjadi 70 ribu kali lipat buat kalian yang ngasih give aku yakin doa aku dikabul Allah yakin kalau untuk kebaikan ya insyaallah dimana kalian berbuat baik pastinya kita ucapkan baik dong dan doakan baik ya dan insyaallah readingan aku dikasih 90% ya jadi nyata kita lihat karmik dan kifnya akan aku gunakan buat beli pakan kucing hati-hati ya karmik ya kamu dendam banget sama feminim ya wow dendam sekali ada rasa iri yang besar banget ya buat karmik ya ke feminim apalagi melihat feminim sudah banyak berubah lebih dewasa lebih komitmen menerima apapun yang Tuhan kasih dan sudah komitmen dalam penyembuhan dan sekarang ya memang feminim sedang menata kembali ya kehidupannya bagus sih buat feminimnya tapi kalau buat karmiknya ini ini stagnan ya karena dia sama maskulin ini juga komunikasinya gak bagus karena ini adalah pembayaran karma ya dan hati-hati buat feminim ya karmik ini dendam banget ya dendam banget mencari masalah terus sama kamu komunikasinya juga kasar ya kadang ada yang ngelabrak feminim ini ada pakai akun palsu bla 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 katanya si maskulin begini-begini ini banyak banget ya pengen buat feminim marah kesal dendam malah pengennya gitu ya katakan iya kalau kalian ngerasa energi negatif dari si karmik ya disini aku ngeliatnya tuh ya petal pentacles in the river karmik marah loh ya marah karena masa depannya gak sesuai harapan ya dan aku ngeliat banyak kegagalan ya banyak kegagalan dalam hidup karmik dan ya dia merasa kok apa-apa yang aku lakukan gagal terus jadi ya gimana ya merasa ya kalau ngomong sialkan gak baik ya karena kayak hancurnya itu tidak langsung berk gitu loh pelan-pelan sakit banget sih karmik tuh ya petal fones tuh wow the queen is you feminine ya oke jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya bantu-bantu di tap-tap tap-tap tuh ya the knight of wands ya situasi karmik 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 mantap feminim ya mantap feminim the karma ini pembayaran karma loh karmik loh stuck banget ini sulit banget ya walaupun dia menemui cinta baru setelah maskulin tetap aja bebannya ini berat banget ya karena ini juga karma dari masa lalunya karmik ya memang dia orangnya egois banget sih ya dan orangnya ambisiusnya tuh berlebihan bahkan juga terlalu narsis merasa paling hebat gitu ya terutama dalam mencari perhatian orang lain gitu ini juga dia merasa gini loh ah gue bisa kok dapetin dia dengan cara pelet gampang lah ibaratnya gitu atau dengan materialistis ya untuk memenangkan tentang cinta gitu jadi di iming-imingi harta atau seksual atau jadi dia berpatokan dengan sesuatu ya bukan dengan kasih sayang bukan dengan ini bukan dengan ketentuan Tuhan ya bukan tapi dia gunakan dengan cara gak baik kalau aku lihat ya dengan cara gak baik dan dia dia dendam banget ya dendam dendam banget ini orang kok feminim sekarang lebih sukses kok feminim sekarang lebih tenang kok feminim sekarang lebih dewasa dia mantau kamu kok ya dan dia coba untuk mencari pelampiasan itu dengan orang baru terus nih hati-hati tapi ini bebannya sulit dia lepaskan ya dan ini menjadi stuck dalam pembayaran karma ya jadi bertaruh karma dari perselingkuhan aku melihatnya page of pentacles in the river ini banyak kegagalan dan niat buruk hati-hati page of wands the queen of cups the knight of wands and the page of sword dia tahu loh kalau maskulin itu lagi mantau kamu lagi dia tahu dan dia coba untuk mengasih kabar yang buruk atau secara mimpi buruk ya ke kamu ini bisa nih ya secara spiritual jadi ya 5D ya dia gunakan agar apa ya agar kamu gak balik lagi sama si maskulin karena maskulin memang masih berpetualang juga ya belum selesai nih ya tentang permainannya dia hasratnya dia masih ngikutin tentang tentang nafsu pengakuan diri ya dan ini maskulin marah besar sama karmik ya karena ya dia udah ngambil resiko ya si maskulin ini ngambil resiko meninggalkan kamu demi masa depan yang lebih baik tadinya tapi ternyata tidak sesuai harapan ya penuh dengan kebencian penuh dengan kemarahan penuh dengan keangkuhan sehingga langkahnya mereka yang tadinya optimis dalam mencari kepuasan ya ini stag ya gagal aku lihatnya kenapa karena ini adalah pembayaran karma ya dari feminim kenapa aku bisa katakan gitu karena feminim banyak belajar untuk membayar karma secara spiritual jadi ya feminim fokuskan pada spiritualnya ya jadi banyak berdoa terus juga perbaiki karmanya dan feminim juga yakin semua butuh proses butuh pengorbanan untuk melakukan itu ya tidak hanya ritual aja tapi juga dengan harta ini yang dia keluarkan kenapa aku bilang gitu karena ada queen of pentacles jadi benar-benar feminim itu berkomitmen ya berkomitmen untuk membayar karma sendiri dan ini maskulin masih masih ingin mengejar feminim nanti ya dan feminim sudah 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 waspada sih maksudnya sudah banyak belajar berhati-hati sekarang gak mau sembarangan lagi ya maskulin nanti aku liasnya ya energinya ya dia coba untuk bisa komunikasi sama kamu ya dengan alasan gini universe bring me to back with you but I don't want to start fighting gitu ya jadi dia yang ngakunya Tuhan ngembalikan aku sama kamu tapi aku gak mau mulai pertengkaran ya kita ngobrol biasa aja dulu ya kamu nya udah fine aja udah ya gue udah tau lah langkah lo gue udah tau maksud lo jadi dia ngomong kayak gitu biar tidak terungkap tidak diungkit tidak ditanya ya tentang hubungan dia dengan orang baru gitu dengan orang ketiganya sedangkan karmik disini merasa hancurnya itu berkeping-keping ya karena tidak selesai-selesai nantinya kenapa ya karena dia merasa feminim ini sudah berbuat jahat sama karmik ya sudah memata-matai karmik sudah pokoknya dia berpikir tuh feminim itu yang mengirimkan karma buruknya ke dia karmik merasa feminim itu memata-matai dia terus gitu ya jadi dia berpikir kalau feminim itu iri dengan karmik ya aku ngeliat energinya kayak gitu ya katakan iya kalau kalian ngerasa energi bisa lambat atau cepat ya ini general reading sayang ya ini tentang orang ketiga ya ataupun seseorang yang memberikan energi negatif dalam kehidupan kamu bisa keluarga orang tua ataupun pasangan ya tiati ya tuh ya karmik tuh menyesal tapi sudah tanggung ya kayak lagunya Desi Ratnasari ya menyesal kan ada tuh lagunya ya jadi karmik ini kacau walau deh masa depannya nih dan stuck ya dalam kesedihan tuh Tria Pentacles hmm aku ngeliatnya feminim ini sangat berhati-hati ya untuk melangkah ke masa depan karena kamu sudah fokus dalam pembayaran karma sudah berkorban banyak untuk itu dan kamu gak mau salah jalan lagi ya sedangkan karmik ini kecewa sih dengan hubungannya karena sudah ya satu kan menghancurkan hubungan kamu berkeping-keping juga dan sekarang giliran dia yang kena ketika kamu sudah fokus pembenahan diri fokus dalam penyembuhan fokus dalam pembayaran karma ya entah itu dari keluarga leluhur pastinya orang tua kita juga gitu ya kamu udah siap kamu udah 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 siap dengan resikonya lah gitu ya tuh dia mendengar kabar kamu dia pake akun palsu juga dan dia tau kalo maskulin itu masih ingin kembali sama kamu dan dia tau kalian oh my god look at this guys you are moving on ya kamu yang move on kamu yang sukses disini karmik sedih kecewa menyesal berhubungan dengan DM tidak sesuai harapan kenapa karena kamu banyak berubah dan kamu fokus fokus dalam menumbuhkan pembelajaran spiritual kamu untuk pembayaran karma dan ini membuat kamu ya mendapatkan proses kesuksesan nantinya banyak keberkahan tapi hati-hati tetap ya dengan orang-orang sekitar kamu hati-hati karena banyak yang iri dengan kamu ya feminim dan terutama dengan maskulin dan juga karmik ya hati-hati banyak orang yang gak suka dengan kebaikan kamu dengan kesuksesan kamu apalagi kamu membawa ketenangan dalam sebuah hubungan membawa keberkahan membawa keharmonisan ya terutama dalam spiritual gitu ya memberikan anugerah lah dalam hubungan karena kamu yang berpikir keras nih tentang koneksi spiritual ya diantara sebuah hubungan kamu yang lebih over thinking sebenarnya tapi disini aku lihat energinya karmik merasa dalam kekacauan yang tidak habis-habisnya karena dia mendengar kabar ya kamu sudah mulai bisa moving on kamu sudah mulai bisa meninggalkan perasaan kamu ke DM yang tadinya menggebu-gebu mengejar ingin memiliki sekarang kamu benar-benar sudah bisa membahagiakan diri ini membuat dia ili loh sama kamu ya makanya maskulin ini emosional banget sama karmik kenapa karena ya langkah kehidupannya dia yang tadinya banyak kesempatan dalam meraih apapun sekarang kacau sorry guys mengalami kekacauan ini yang aku lihat dan dia marah besar ya sama karmik apalagi DM ini tahu loh karmik itu stalking dia terus ya dia tahu jadi memang selalu diintai karmik ini selalu ngintil lah ibaratnya gitu dan DM juga sedih sedihnya karena ya dia mendengar kabar ya kamu sudah bahagia kamu sudah sukses kamu sudah komitmen mencintai dirimu sendiri ini membuat dia juga iri ya marah besar pada dirinya ace of pentacles ten of pentacles the nine of wands and the king of swords dia banget-banget mempelajari semua hal coba untuk berdamai situasinya tapi memang dia ada rencana ya mau kembali ke kamu tapi ya ujungnya gitu tentang kestabilan hidup karena kalau dengan kamu tuh dia mudah mendapatkan apapun gitu loh rezekinya tuh ada aja gitu gak susah banget enggak gitu makanya dia gimana caranya bisa kembali lagi sama feminin dan karmik ini tau loh tau ya gerak-geriknya si maskulin ditep-tep ya guys bantu-bantu oke kita lihat lagi bentuk tap-tep ya guys oke kita lihat dengan karmik lihat ya karmik mengalami kegagalan yang tak henti-hentinya tapi mencoba mencari cinta baru juga ya disini karena dia tidak mau kalah dengan feminin yang sudah mulai move on ya hati-hati katakan iya kalau kalian merasa ini situasi karmik the snake competition enemy clever malicious look over his shoulder the other woman wow karmik ini tau loh dm itu melirik ya maksudnya feminin lain ya dia tau bisa cewek bisa cowok ya energy heart broken deeply heart sad spiration break up feeling lost grieving and mourning dia sakit hati loh patah hati karena dia mendengar kabar dm menjalin hubungan dengan yang lain bukan hanya satu bukan hanya feminim tapi ada orang lain juga ini membuat dia sakit hati makanya dia selingkuh juga ya jadi ya ibaratnya lu selingkuh gue selingkuh gitu lu jual gue beli gitu secara ininya ya style hidupnya mereka dragonfly be light hearted finding out she's coming to light adaptions change and heal ya karmic ngerasa lukanya dia ini gak akan sembuh ngerasanya gitu tapi dia tutupi dengan selingkuh lagi tapi dendam ya mencoba menyembuhkan rasa sakitnya dia ya dengan cara mencari orang lain lagi tuh soulmate ya mencari orang lain lagi soul contract oh ya aku melihatnya bantu tap-tap ya guys channel aku ya jadi emang dia nih ya orangnya dendaman ya irian ya iri hati gitu gak suka ngeliat feminim sukses gak suka ngeliat feminim bahagia apalagi balik lagi dengan maskulin ya gak suka dia not today to see not dealing hurt afounding confrontation a cold person wonder still angry dia marah ya dia marah marah karena dia merasa disaingi oleh feminim dia marah karena maskulin selalu mengungkapkan kalau feminim adalah soulmate dia coba untuk mencari soulmate baru tapi ternyata rasa sakit itu masih ada sehingga dia menjadi dendam kepada feminim dan masih memantau maskulin juga feminim udah tau sih udah tau ya kalau karmik itu akan menaruh dendam gitu tapi disini feminim coba untuk fokus dalam pembenahan diri ya karma dari kehidupannya ya dari kehidupan perjalanan hidup gitu ya dan ya karmik ini merasa kompetisi dengan feminim ya dia coba mencari jalan pintas ini licik banget hati-hati ya hati-hati dan karmik juga tau kalau DM ini mencari kepuasan dengan orang lain untuk menutupi feminim ya DM masih stalking kamu masih coba menutupi menutupi dengan hubungan dengan orang lain lagi ya aku ngelajah gitu so aku harap ini bisa Rishoni buat kita semua thank you so much for anybody yang sudah tonton dan terima kasih yang udah ngasih give insyaallah berkah ya aku doakan diganti 70 ribu kali lipat dan dimudahkan segala masalahnya kalian oke kalau mau personal reading silahkan inbox aja ke email atau instagram aku untuk cek mahal dan list dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah standby insyaallah nanti aku live di youtube oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di Terima kasih.